Biotifikasi ini agar cantik, jadi pantai bebasnya sudah baik, kalau tidak bangunan-bangunan di depannya ini juga dalam kondisi yang baik. Ada beberapa spot yang masih perlu kita tingkatkan, itu akan ditindaklanjuti oleh tim dari Bandar Menteri Rika. Demikian yang bisa saya sampaikan, silahkan tekan-tekan kalau ada pertanyaan. Satu hal Pak Sandi, Pak Menteri, ini kapan penyerahan RTP-nya ke Kabupaten supaya pengelolanya bisa secara profesional? Dari Kementerian, terima kasih. Ya, istru ini yang sedang disiapkan bahwa kami melihat bahwa pantai bebas ini kemarin sempat dibuka dan sempat ada beberapa kerusakan. Istru ini yang direncatkan dan yang lagi di evaluasi. Jadi, rencananya ini akan kita diskusikan bagaimana pemerintah daerah dan badan otorita bisa memiliki dana yang cukup untuk mengelola ini. Karena ini butuh dana yang naik kebersihan, penyelenggaran event, dan lain sebagainya. Jadi, nanti akan Bapak Jimi dan Pak Zedda finalkan, sehingga nanti begitu siap, kita lakukan salah terima segera. Yang kedua, ada 264 orang pedagang kaki lima pelaku MKM yang sekarang terdampak berjualan di atas trotoar akibat pembangunan rebranding parapat. Bagaimana upaya kita untuk memfasilitasi tempat berjualan atau kiosk gerai kepada pelaku MKM yang 264 orang? Kami punya program bergerak ya, bedah gerai kuliner. Ini yang nanti mudah-mudahan bisa merangkul teman-teman UMKM. Karena UMKM ini menciptakan 97 persen lapangan kerja apa saja. Jadi, kita harus betul-betul membina para UMKM ini agar mereka naik kelas. Mereka naik dari kecil, menjadi menengah-menengah, menjadi besar. Karena 62 persen lebih ekonomi kita didorong oleh UMKM. Jadi, kami di ekonomi kreatif dan dia akan berkoordinasi dengan kakak-kakak agar para UMKM ini tertampu dari segi lahan usaha, pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan kita. Terima kasih, Pak Menteri. Menteri, sudah sebuah kemajuan dalam logobang sebagai super parisana? Ya, ini masih terus kita dorong karena kemarin terdampak pandemi. Tapi sekarang dengan pembukaan pariwisata secara luas, mulai dari pijakan antigen yang telah sekarang sudah tidak diberlakukan, Pemperluasan bebas karantina untuk seluruh wilayah Nusantara dan juga peluasan visa on arrival.